Masih lah sibuknya di TV masuk TV Masih lah sibuknya di TV masuk TV Alhamdulillah berkah, rejeki, masih normal Kesehatan kayaknya? Kesehatan gimana? Alhamdulillah kesehatan udah agak mendingan Kemarin memang udah di Dianosama Dokter kemarin kan 10 hari tuh di rumah sakit Ya kalau kata dokter paru-paru di sebelah kiri udah tidak berfungsi lagi Jadi sekarang bapak memakai paru satu Berapa itu belum melin dokter? Ya pola hidup lah Pola hidup biasa Terus penjaga pola kesehatan seperti apa nih? Ya paling sekarang kalau dokter bilang kalau masalah makanan bebas Paling kita menghindari debu, asap, kayak gitu-gitu aja Sudah merokok juga ya sekarang? Ya makanya kan sekarang lebih banyak tinggal di Perancis Oke bang, gimana sih? Gimana sih bang maksudnya? Ini kan paru-paru tinggal satu Gak boleh sembarangan lagi Gak boleh sembarangan lagi Nah ya tiap bang sendiri kemana kedepannya Maksudnya lebih gimana lagi Maksudnya Apa mengurangi? Kalau bapak tipe orang ini sih ya Tipe orang yang optimis Karena kita ini udah di Apa ibaratnya udah masuk Candra di muka Jadi tes kesusahan itu udah hal biasa Nah Allah menguji kita Misalnya dikasih paru satu Ya kita masih bersyukur Alhamdulillah Karena Allah tetap memberikan kita hidup Peritiki Kan gitu Ya paling ya Mungkin ritmenya beda Kayak dulu gitu Korsil Kalau sekarang kita Menjaga ritme Biasa berat kita ngerikan dengan aja Kayak gitu aja Soalnya kalau kita kayak kemarin Ya ngos-ngosan Gitu Dua hari kan berobat tuh Ditemuin istri apa? Oh iya istri Bangkanya Dari situ Cinta kita itu semakin Kayak gunung Himalaya Kasiat Dia nungguin kita Dengan ikhlas Mandiin kita semua Segala kalahnya istri Tapi Mbak Wel Nggak istri Maksudnya kan Oh iya Mbak Wel Dalam hal kesehatan lah Karena kan kita juga termasuk Tipe orang yang gak tertib Semoga Sementara istri Kita dikontrol Pak Tipe Amat